Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha bagaimana kabarnya hari ini semoga kalian dalam keadaan syatwal al-afiat pada hari ini pada pelajaran SKI sejarah kebudayaan islam bapak akan menjelaskan materi penjanjian perjanjian hudaibiyah apa itu perjanjian hudaibiyah kita simak berikut ini sebelum bapak menjelaskan tentang materi ini bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran materi perjanjian hudaibiyah yang pertama adalah siswa dapat memahami materi perjanjian hudaibiyah yang kedua siswa dapat mengetahui isi perjanjian hudaibiyah yang ketiga siswa dapat mengetahui pengaruh perjanjian hudaibiyah yang keempat siswa dapat mengambil pelajaran dari materi dari perjanjian hudaibiyah yang pertama perjanjian hudaibiyah awal mula terjadinya perjanjian hudaibiyah kaum kafir kurais yang mengutus seorang yang bernama Soel bin Amru untuk berdialog dengan Rasulullah S.A.W. di kota hudaibiyah untuk menjelaskan perjanjian untuk Rasulullah bisa datang ke kota Mekah untuk melaksanakan Umrah kemudian perjanjian hudaibiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh kaum kafir kurais dengan Rasulullah S.A.W. di kota Hudaibiyah untuk datang ke kota untuk Rasulullah S.A.W. datang ke kota bersama para sahabatnya ini disebut dengan perjanjian hudaibiyah perjanjian yang dilakukan oleh kaum kafir kurais dengan Rasulullah S.A.W. di kota hudaibiyah untuk datang ke kota Mekah kemudian diantara isi perjanjian hudaibiyah adalah yang pertama Rasulullah S.A.W. dan kaum muslimin boleh memasuki Mekah pada tahun berikutnya tidak boleh pada tahun sekarang dan memasuki kota Mekah hanya selama 3 hari saja tanpa membawa senjata dan pelengkapan lainnya kemudian yang kedua masing-masing pihak dari kaum muslimin dan kafir tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun yang ketiga kaum kafir kurais dapat melakukan perjanjian dengan siapapun kemudian pengaruh dari perjanjian hudaibiyah adalah yang pertama dalam perjanjian hudaibiyah Rasulullah S.A.W. ya menyempatkan berdakwah kepada raja-raja Arab yang ada di sana diantara kepada raja Mesir yang bernama Mukawis kemudian pemimpin negeri Bahrain yang bernama Al-Munzir bin sawa kemudian yang kedua dari kalang kaum kafir kurais ada diantara mereka yang masuk islam diantaranya Khalid bin walid yang memimpin yang memimpin perang yang sangat bisa memimpin strategi perang kemudian ada yang bernama Amr bin Os dan kemudian ada Usman bin tulha ini diantara kalangan kaum kafir kurais kaum kafir kurais yang masuk islam kemudian yang ketiga banyak dari kabilah atau suku Arab di luar kota Medina yang mulai menerima dakwah Rasulullah S.A.W. itu dakwah islam kemudian kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh kaum kafir dengan Rasulullah S.A.W. di kota Hudaybiyah untuk bisa datang ke kota Mekah untuk melaksanakan Umrah yang kedua isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah Rasulullah dan para sahabatnya boleh masuk ke kota Mekah pada tahun berikutnya tanpa membuah senjata dan masing-masing dari mereka tidak bersalin menyerang selama 10 tahun kemudian yang ketiga pengaruh dari perjanjian Hudaybiyah diantaranya banyak dari kalangan kaum kafir yang masuk sambil antaranya Ukhlelin bin Walid yang jago perang dan bisa memimpin perang dari strategi perang yang namanya Ukhlelin bin Walid Wada Amr bin Os dan Usman bin Tolha ini saja pembahasan dari Bapak Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian tulis dan jika ada pertanyaan boleh bertanya kepada Bapak kita berdoa kepada Allah SWT ala kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat jangan lupa di rumah untuk rajin beribadah ya rajin belajar dan bantu orang tua di rumah dan selalu menjaga kesehatan kita cukupkan pajaran kita pada hari ini dengan doa kafratul maljid subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi